Polda Jawa Barat, Ninda, hari ini kan berkas sudah diserahkan dari Polda Jawa Barat ke Kejaksaan. Apakah penyidik ini yakin berkas penyidikan sudah lengkap dan Pegi bisa segera diadili? Iya, Audrey dan juga saudara betul terkait penyerahan berkas gelar perkara terselahkan Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Fida dan Eki ini telah diserahkan langsung oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat pada kami siang tadi pagi, siang maksud kami, ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dimana hal ini juga disampaikan oleh pihak Kabin Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julis Abraham Abbas menyebut bahwa memang sejauh ini pihak dari penyidik Polda Jawa Barat ini telah melengkapi dan mengumpulkan serta menyiapkan berkas gelar perkara sehingga pada hari ini telah diajukan ataupun dilipakan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nantinya dari Kejati ini akan melakukan penelitian selama 7 hari terhadap berkas gelar perkara tersebut yang kemudian nantinya pihaknya juga akan mengecek apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum namun jika nanti andainya sudah lengkap begitu nantinya pihak dari Kejati ini akan memberikan kode P21 yang artinya hal ini nanti dapat diproses ke tahap 2 penyidikan Audrey dan juga saudara namun terkait apakah memang hasil yang disampaikan atau dilipakan berkas tersebut ini sudah lengkap atau sudah P21 atau belum memang saat ini memang masih belum disampaikan dari pihak Kejati sendiri maupun dari pihak Polda Jawa Barat namun saat ini masih berfokus terhadap pemeriksaan berkas gelar perkara PG Setiawan tersebut namun jika ditanyakan memang apakah saat ini pihak penyidik Polda Jawa Barat ini sudah yakin ataupun memang ya sudah yakin terkait berkas perkara ini sudah lengkap karena memang jika kita pelajari Audrey dan juga saudara sejauh ini beberapa pekan begitu pihak Polda Jawa Barat ini telah melakukan penyidikan lendalam gitu dengan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi kemudian juga kepada yang bersangkutan PG Setiawan sehingga menurut pihak Polda Jawa Barat ini telah lengkap yang kemudian pihak Polda Jawa Barat ini telah memastikan dan disampaikan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat hal ini juga disampaikan oleh Kadip Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho dimana menurut pihaknya kepolisian dari penyidik Polda Jawa Barat ini selama menangani kasus VINA ini justru telah melakukan secara prosedural dan juga proporsional dan pihak Nama Sporri ini juga telah memeriksa kelengkapan dari berkas gelar perkara atas nama PG Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Audrey Ya singkat saja kalau untuk penanganan kasus obstruction of justice bagaimana sampai dengan sekarang kan karena masih diperiksa singkat saja Indah Iya Audrey betul memang tadi juga kami sempat mengkonfirmasi secara langsung kepada Kabin Humas Polda Jabar bahwasannya terkait perintangan penyidikan tersebut ini telah dilakukan kemarin pada Rabu dimana ini terhadap keempat keluarga terpidana dimana hal ini juga merupakan salah satu upaya dari pihak penyidikan untuk mencari dibalik pelaku lebih terang-menerang siapa apakah keempat terpidana ini memang terlibat atau tidak sehingga saat ini hasilnya masih dalam proses Audrey Iya Ninda Desiani Jurnalis Kompas TV melaporkan bahwa sampai dengan saat ini untuk dugaan perintangan penyidikan masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian sementara juga berkas pelimpahan berkas ini sudah dilakukan dari Polda Jawa Barat ke Kejaksaan Terima kasih sekali lagi Ninda Desiani Jurnalis Kompas TV melaporkan dari Mapolda Jawa Barat Terima kasih